Pemerintah Kabupaten Tegal bersama DPRD Kabupaten Tegal menggelar rapat paripurna puncak peringatan hut Kabupaten Tegal ke 419 di gedung DPRD setempat. Senin ke-18 bulan Mei tahun 2020 meski di tengah pandemik virus Corona 2019, rapat paripurna istimewa hut Kabupaten Tegal menggunakan bahasa Tegal dari semua pembicara mulai dari pemandu acara, pemimpin sidang hingga sambutan santu budan dalam acara itu menggunakan bahasa Tegal. Hanya saja rapat paripurna hut Kabupaten Tegal ke 419 berbeda dengan rapat paripurna Kabupaten Tegal tahun sebelumnya, di mana usaha rapat paripurna para anggota Dewan dan tamu undangan berbuka puasa Ramadan bersama. Peserta rapat hanya mendapatkan bingkisan berupa nasi dan jajanan. Masing-masing peserta rapat nampak mengenakan masker dengan menerapkan posisi hidup berjarak masing-masing sekitar 1 meter. Bahkan memen hari jadi Kabupaten Tegal yang ke-419 tanpa ada perayaan apapun. Namun dimaknai oleh pemerintah daerah dan DPRD dengan rasa syukur karena berada di tengah situasi mewabahnya penyebaran virus Corona atau COVID-19. Ketua DPRD Kabupaten Tegal Haji Agus Salim SEMM mengatakan, Meski dilaksanakan sederhana, tidak mengurangi rasa hormat dan hikmat. Pihaknya mengucapkan selamat hut Kabupaten Tegal ke 419. Meski demikian, Agus Salim menyatakan, Kapat Paripurna istimewa DPRD dalam rangka hut Kabupaten Tegal ini tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol air kesehatan di tengah mewabahnya virus Corona. Agus Salim berharap, Meski yang ke-419 ini, masyarakat Kabupaten Tegal diberikan kesehatan dan kesehatan. Dan pemerintah bisa terus memberikan pelayan lebih baik untuk masyarakatnya. Terima kasih. Setelah menjaga kesehatan dan kesehatan dan kesehatan sesuai dengan protokol air kesehatan dan kesehatan. Setelah menjaga kesehatan dan kesehatan dan kesehatan dan kesehatan dan kesehatan dan kesehatan. Matukumur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.